Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam Masih semangatkah hari ini? Pak Iwan berharap anak-anakku semuanya selalu semangat dalam belajar dan beribadah Nah anak-anakku yang soli dan soliha pada kesempatan hari ini Kita akan belajar mengenai pengharum atau bersuji Apa saja yang akan kita belajar? Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian pengharum atau pengertian bersuji Yang kedua kita akan mempelajari pengertian hadas dan najis Dan yang ketiga kita akan belajar tentang bagaimana tanpa cara mensucikan najis dan hadas Oleh karena itu silahkan anak-anakku yang soli dan soliha simak baik-baik materi dan baik-baik Selamat menyaksikan Anak-anakku yang soli dan soliha Agama Islam pada akhirnya sangat menjunjuk tinggi masalah kebersihan dan kesucian Seperti hanya dalam hadis yang berbunyi Al-Qurul Shatul Iman Yang artinya kesucian bagian dan iman Itu artinya Islam mengenal perhatian terhadap kebersihan atau kesucian Sehingga merupakan bagian dari keimanan seseorang Sehingga apabila seseorang tidak memperhatikan kebersihan Serta tidak memperhatikan kesucian Maka belum sempurnalah iman seseorang Lalu apa itu Tuharor? Tuharor dalam bahasa Arab artinya bersih atau suci Sedangkan salah istilah Tuharor adalah Mensucikan atau membersihkan sesuatu baik ke badan, pakaian, dan yang lainnya Dari najis maupun hadas Lalu apa itu hadas dan najis? Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam kondisi tidak suci Menurut aturan agama Islam Sedangkan najis adalah suatu benda yang bantor dan menjijikan Yang menghadangi sahnya kepada seseorang Anak-anakku yang solid dan sulihat Sedangkan hadas sendiri dibagi menjadi dua Yaitu hadas kecil dan hadas besar Hadas kecil disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama, keluarnya dari dua lubang Seperti haya, air seni, dan kotoran manusia Dan yang kedua adalah ketika kita menyentuh kemaluan tanpa atas Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh hilangnya akal Seperti hanya mingsan, tidur dengan sangatnya, serta menjadi hilang Dan yang ketiga adalah bersentuhan dengan nama jenis yang bukan mahrum Nah ini pendebat mamu syahid Nah sedangkan hadas besar sendiri adalah Hadas yang disebabkan oleh beberapa hal Antara mahi Yang pertama, keluarnya air mahi dari seorang laki-laki Yang kedua, yaitu keluarnya darah nifas dari seorang ibu yang telah melahirkan Yang ketiga, keluarnya darah hai dari seorang minta Yang keempat, telah melakukan hubungan suami istri dan seterusnya Nah anak-anakku yang suami dan suami hak itu tadi ketentuan terkait hadas Selanjutnya, kita bahas mengenai najis Nah kalau tadi pembahasan terkait hadas Sekarang kita akan membahas terkait hadas Nah najis sendiri dibagi menjadi tiga Yang pertama, yaitu najis mikofapah atau najis ringan Yang kedua, yaitu najis awas unko atau najis sedang Dan yang ketiga adalah najis berat atau najis wala Nah anak-anakku yang suami dan suami hak Mari kita bahas terkait najis Anak-anakku yang suami dan suami hak Najis mikofapah merupakan najis ringan Dimana najis yang dikatanya paling renang Najis ini disebabkan oleh air kencing bayi-lagi-lagi Yang usianya belum 60 tahun atau belum selesai minum asli Lalu bagaimana cara membersihkan najis mikofapah atau najis ringan? Cara membersihkannya adalah dengan membersihkan air Nah selanjutnya yaitu najis mutawasupoh atau najis sedang Nah najis ini disebabkan oleh darah, nanah, kotoran yang menjijikan dan lain-lain Nah cara membersihkan najis ini adalah dengan cara mengahiri najis tersebut dengan air Sehingga sampai hilang bau, rasa, dan penampakannya Nah selanjutnya ada najis muwala lor atau najis berat Najis ini bersumber dari segala hal dari pepi atau najis Baik itu kotorannya, air kencing, dan lain-lainnya Lalu bagaimana cara membersihkan najis muwala lor atau najis berat? Cara membersihkannya adalah dicuci dengan air suci sebanyak 7 kali Yang diantara salah satunya adalah dengan debu atau pasir dan sabun Lalu bisa dibilas dengan air Nah anak-anakku yang suhaid dan suhaid itu tadi pembahasan terkait bahara, adas, dan najis Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membersihkan adas dan najis sesuai dengan syariat Islam Oleh karena itu, terus ikuti materi PAI dari Baikwan Anak-anakku yang suhaid dan suhaid, sekian materi dari Baikwan Semoga bermanfaat Before people are less today, let's say Alhamdulillah together Alhamdulillah, Ya Rabbin Alamin Baik, sepuluh PAIwan Amin PAIwan berkesan selalu jaga kesehatan Jaga kebersihan, jaga surat timah waktu Serta berpati kepada kedua orang tua Terima kasih atas perhatiannya PAIwan Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya